Intro Salam broadcast Para pemirsa Kampusan TV yang saya hormati Sebetulnya kalau misalkan kita menggunakan metode literasi Ini sebetulnya ada beberapa model literasi informasi yang bisa kita ikuti Salah satunya adalah namanya The Big Six Kita coba lihat slide berikut ini Model literasi The Big Six Di sini ada 6 langkah ketika kita mau membuat atau menyampaikan informasi Atau memilih informasi yang benar menggunakan literasi informasi Pertama, kalau kita menggunakan model The Big Six Pertama adalah Task Definition Di sini kita mendefinisikan problem Dan mengidentifikasi kira-kira informasi apa saja yang diperlukan Misalkan di sini hubungannya dengan Pilek Kita mau mempromosikan salah satu calon legislatif Calon legislatif misalkan Pertama, kita mesti menentukan sebetulnya Kita mau menyampaikan apa Misalkan kita mau menyampaikan keberhasilan Atau mungkin karakter khusus yang memperempakan keistimewaan dari salah satu calon legislatif misalkan Ini kita definisikan dulu Sebetulnya apa saja keberhasilan yang telah diperoleh calon legislatif tersebut Termasuk apa sebetulnya karakter yang menarik dari caleg itu Supaya bisa orang lain untuk memilih dia misalkan Ini yang pertama Yang kedua Information seeking strategy Jadi di sini nanti Kalau kita mau menyampaikan salah satu keberhasilannya Atau mungkin kita mau menyampaikan keistimewaan dari salah satu calon legislatif Atau mungkin partai juga tidak apa-apa Di sini kita harus menentukan dulu Beberapa alternatif sumber yang bisa dipercaya untuk memperoleh informasi yang akan kita sampaikan Sumber di sini nanti ada macam-macam Ada sumber primer, ada sumber sekunder, ada tertiar Kalau sumber primer, berarti nanti pemirsa bisa mengambil dari misalkan Dari catatan harian caleg tersebut Atau mungkin bisa melihat jurnal-jurnal yang pernah ditulis oleh caleg tersebut misalkan Dan nanti kita pilih Kalau misalkan yang primer tidak ada Ya kita bisa nanti dari yang kedua Misalkan dari sekunder Dari sekunder di sini misalnya Kita cari informasi yang misalkan dia mempunyai karakteristik yang hebat seperti ini Kemudian nanti kita coba tentukan Kira-kira sumbernya itu dari majalah ada panda Ini adalah sumber sekunder atau tertiar juga bisa Ini yang kedua Kemudian yang ketiga adalah location access Kemudian misalkan kita sudah tentukan Oh ini loh informasinya Nah kita nanti pastikan dulu Informasi ini nanti akan ditemukan di mana Apakah dari medsos atau website milik dia sendiri Kemudian yang keempat Use information Informasi yang kita sampaikan ini nanti bisa dibaca Bisa didengar Bisa dilihat Bisa disentuh Atau mungkin hanya bisa dibaca Sampai yang terakhir adalah evaluation Jadi nanti setelah informasi yang kita peroleh itu fix Nanti kita coba ya bagaimana keabsahan atau keamanan dari produk tersebut Jangan sampai nanti melanggar undang-undang ITE pasal 27 ayat 1 Ayat 3 atau mungkin melanggar pasal 28 ayat 1 Para pemisah Kampuson TV yang saya hormati Jadi itu salah satu model dari literasi informasi Yang dapat Anda gunakan Supaya nanti yang Anda sampaikan lewat sosmed tidak salah Kalau Anda menggunakan literasi informasi Berarti Anda menyampaikan informasi yang ada itu Ada sumbernya yang betul-betul benar Atau suheh atau valid Sehingga Anda mesti aman Tidak mungkin dianggap menjadi penyebar hoax Oke para pemirsa Kampuson TV yang saya hormati Mungkin pertemuan kita sampai di sini Jangan sampai lupa Terus saksikan acara Kampuson TV Setiap hari Senin sampai hari Jumat Jam 6 hingga jam 7 malam Sampai jumpa lagi pada periode berikutnya Salam broadcast Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton